Video ini untuk teman-teman semua juga yang mencari informasi aplikasi-aplikasi penghasil uang terbaru yang di dalamnya ada money game ponzi ini bisa menjadi referensi begini loh ya komentar-komentar para pemen ponzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali aplikasi yang sudah kabur aplikasi money game ponzi salah satunya aplikasinya yaitu ya bukan lain dan tidak bukan ya itu adalah promote together kalau saya sih suka dicadel-cadelin ya promote together gitu ya nah ada berita ya bahwa aplikasi promote together atau promote together itu sudah kabur sudah scam sudah melakukan penipuan ini saya tidak setuju kalau apa ya kalau aplikasinya sudah tidak membayar gitu ya atau sudah scam seringkali banyak teman-teman semua yang bilang seperti itu tapi disini saya lebih ke niatnya ya memang aplikasi ini niatnya memang mau scam ya memang mau menipu scam itu kan penipuan gitu jangan diganti sudah tidak membayar gitu kan bilang saja dari awal itu memang penipuan gitu karena niatnya memang mau menipu dengan target tertentu biasanya 1-3 bulanan gitu mereka punya target sendiri teman-teman ya oke sebelum melanjutkan pembahasan promote together ini teman-teman ya yang belum subscribe silahkan kalian like, komen, dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nanti dapat notifikasi video-video terbaru di channel saya ini teman-teman ya jadi di video kali ini saya akan mereview promote together dari segi komentar teman-teman ya komentar para pemainnya para leader gitu kan pemimpin otasan ya kalau upline itu yang dirugikan eh bukan upline kalau downline itu yang dirugikan kalau leader mereka disebutnya upline ya paling atas gitu mereka yang diuntungkan gitu dan mereka itu adalah para pemain ponji teman-teman ya para pemain ponji yang ya sakit gitu ya sakit sakit mentalnya juga gitu kan sakit empatinya kekurangan empati kekurangan simpati gak punya belas kasihan gitu kan ya mereka mengajak orang lain untuk bergabung di aplikasi yang sistemnya money game ponji dan ketika aplikasi itu kabur mereka kemana gitu gak ada gitu kan ketika mereka mengajak merayu-rayu membolak-balikan kata gitu kan ya mengolah kata sedemikian rupa supaya orang terjebak gitu ya supaya orang mau gabung di aplikasi dengan sistem money game ponji seperti promote together gitu nah di video kali ini saya akan mereview nih banyak para pemain ponji yang komen di channel saya di video saya yang ini teman-teman banyak sekali para pemain ponji yang komen disana karena kenapa karena saya memang bertujuan langsung ke pusatnya gitu tujuan video tersebut langsung ke pusatnya yaitu para pemain ponji nah disana banyak teman-teman ya nanti saya tambahkan dari facebook juga saya intip-intip tuh di facebook bagaimana gaduhnya para member promote together tersebut oke seperti apa simak terus videonya sampai habis oke teman-teman sambil menyimak video ini silahkan kalian ambil teh atau kopi ya atau bisa sambil ini ya rokoan terus ambil cemilan lagi biar santai ya jangan terlalu tegang santai saja teman-teman ya oke teman-teman disini saya sebelumnya ya untuk mereview atau membuat video ini itu ada permintaan dari yang berkomentar di video saya tentang promote together yang sebelumnya gitu linknya sudah saya cantumkan di deskripsi kalau kalian ingin melihat berapa banyak pemain ponji ya disana gitu ya berapa banyak pemain promote together ya disana di video ini teman-teman ya nah disini ada yang namanya hengki porwanto ya oke semoga bang hengki porwanto nyimak ya nonton dia berkomentar teman-teman ya bang nanti bikin konten yang ada di komentar video ini ya tanda tanya gitu ya lalu suatu saat kalau suatu saat apk ini tiba-tiba kabur pk nya atau aplikasinya ya promote together ada di video ini teman-teman sebelumnya juga banyak yang ada bukan banyak ya ada yang komentar juga di videonya yang itu ya di video yang pertama promote together katanya yang komentar di channel saya ini yang komentar di video yang ini ya yang promote together ini saya sengaja kasih odgj ya karena para pemain ponji ya kayak odgj gitu ya sakit mentalnya gitu menghalalkan segala cara ya seperti odgj saja teman-teman ya odgj yang asli ya yang odgj gitu itu lebih bermartabat ya daripada para pemain ponji dan ada juga yang berkomentar bahwa akun-akun yang komentar di video saya tersebut itu mereka sangat eksis sekali di grup facebook promote together atau promote together gitu ya teman-teman ya nah saya coba lihat nih kesana ya ke grup facebooknya ternyata benar gitu ya ternyata benar wah banyak berbagai kalangan gitu ya banyak leader-leader disana teman-teman ya dan ya mungkin banyak juga orang awam yang baru mengetahui aplikasi promote together atau aplikasi bersistem manigem ponji disana dan mereka dibodohin gitu teman-teman ya langsung saja teman-teman saya melihat ada sebuah postingan namanya ini ya mas willy frank namanya aja mas willy frank apa dia tukang nge-prank gitu ya oke lah gak perlu dibahas itunya ya namanya sistem berjalan normal katanya ini tanggal berapa ya lupa saya tanggal 15an lah yang saya pahami adalah banyaknya output yang keluar dibandingkan input maka kerja server akan lebih berat karena sistem binary berpengaruhi terhadap banyaknya kapasitas user maka berbijaklah dalam memakai sistem server kita maksudnya apa gitu ya katanya promote together ini home case anak perusahaan comcase dan bekerja sama dengan apa intel intel itu kan salah satu prosesor besar gitu ya yang prosesor gitu kan kalian pasti kalian tau intel di komputer di laptop atau di perangkat-perangkat perangkat lunak perangkat keras gitu so mari kita semua memahami kinerja sebuah server agar server lebih mudah dikembangkan katanya ini ya perubahan server yang tadinya kecil gitu untuk menambah kapasitas itu kan gak perlu lama gitu cukup satu hari gitu ya jadi gak mungkin terlalu lama ini sudah jelas tanda-tanda si promote together ini mau kabur disini dia kata panjang sekali ini teman-teman hari kemarin adalah pembelajaran kita tentang kinerja sebuah sistem maka dari itu tahan diri bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi kembangkan server yang kita punya agar di masa yang akan datang PT PT itu promote together bisa merangkul orang-orang hebat dan tentunya bekerjasama dengan banyak perusahaan perangkat lunak terkemuka di dunia agar jaringan kita semakin kuat dan berkembang tanpa batas saya yakin PT ya promote together adalah sebuah sistem yang terintegrasi dengan server aksesah dunia yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih cemerlang cemerlang apaan gitu ya ini bekerjasama bekerjasama itu mereka pintar sekali ngedit-ngedit fotonya gitu ya ini masa depan yang lebih cemerlang dimana gitu dia itu antara bodoh itu gak tahu atau dia tahu tapi ya ikut mempromosikan aplikasinya ya kalau kalau dia ya orang ini tahu dan dia berkata seperti ini ya mungkin dia kaki tangannya gitu teman-teman disini juga salam saudaraku salam PT mas prank siapa nih yang upland upland nya dia gitu ya yang diajak sama dia ya kalian kejar dia gitu ya karena kalau dia seorang leader itu pasti untung untungnya dari mana dari uang para up downline ya bawahan-bawahannya yang dia rekrut nah jadi kalau dia dapat untung jutaan puluhan juta itu uang kalian yang bawahannya gitu nah disini juga ada yang namanya titan park ya ini masih di grup promo together udah terdaftar di OJK ternyata promo together ya terdaftar dari mana wey mbak ya OJK itu otoritas jasa keuangan anda jangan bikin OJK asal-asalan gitu ya disini tertera ya gambarnya clarification statement ada logo promo together dan komkes ini meyakinkan semuanya bahwa promo together itu perusahaan dari komkes gitu tapi itu halu gitu ya bodoh bohong bodong lah gitu ya dia hanya membawa nama komkes saja enggak ada tuh komkes anak perusahaannya promo together enggak ada silahkan kalian cari ya nah disini ada yang bales nih Ari Pratama perusahaan ini pun tidak ada tuh model begituan sambil apa ya ini ngirim gambar komkes gitu ya iya emang jelas bagus tuh Ari Pratama ya terus Dion Fadilla membalas lagi ah itu animasi 3D aja bang udah tau ini sistem ponzi nah di Dion Fadilla itu jujur gitu enggak kayak pemain promo together atau leadernya yang banyak komen di video saya yang ini teman-teman ya bahkan ada yang bilang gitu kan ponzi dari mana bang katanya ponzi aduh mereka sengaja sih komentar seperti itu supaya seolah-olah saya tidak tau gitu ya nantilah lebih parah lagi nanti di komentar di video youtube saya ya di yang membahas promo together nah disini teman-teman ya Dion Fadilla nih iya betul yang bikin yang bikin bosnya fitub ini cuma beda baju saja sampai sampai fitub dibawa ke promo together gitu ya dan fitub juga masih dinormalisasi oleh swi satgas waspada investasi jadi belum benar-benar legal gitu ya masih main penins saya cek itu sekilas tentang fitub nah disini teman-teman Ari Pratama lagi nih coba deh kalian post foto asal nama asal langsung bisa kan bego ini kata si Ari Pratama ya maksudnya gini coba deh kalian post foto asal sama nama asal langsung bisa kan bego katanya ya ya memang saat ciri-cirinya ya promo together ini akan kabur untuk penyarikan itu diminta verifikasi KTP nama dan KTP ya KTP lah identitas ya tapi banyak yang error gitu ya misalnya ini itu kan bisa katanya terus kalaupun berhasil ya itulah ponzi teman-teman mereka bikin alasan lagi ya dengan cara pemungkasnya nih dengan cara menyuruh bawahan atau merekrut kembali bawahan member baru mengajak orang baru gitu untuk join di promo together minimal 2-5 kalau nggak salah ya terus dan yang member bawahnya itu harus deposit dengan level tertentu baru katanya itu mempunyai hak istimewa katanya ya aduh hak istimewa disini katanya-katanya itu ya kata mereka gitu seperti ini ya coba deh kalian foto-foto kata hari pertama gitu kan ini buktinya ada jadi bukan ilmu katanya-katanya gitu ya namanya siapa nih ya geleh catiawan fight fighter wah ribet amat namanya ya coba coba pikir coba kalian pikir buat apa IPT dan intel meluncurkan mesin perangkat baru dan mesin yang dulu kalian sewa di upgrade otomatis dan gratis kan supaya apa biar pendapatan kalian juga besar toh katanya gitu ya dia sambil mengirim gambar yang membuktikan bahwa promo together bekerjasama dengan intel ternyata yang komennya gitu ini orang baik orang jujur namanya siapa ini ya agustan nah agustan ini bagus ya ini foto aslinya nah ya jadi begitu ya nah jadi mungkin si geleh catiawan firefighter ini ya kaki tangannya dia sampai mungkin ya mungkin rela mengedit foto gitu atau dia mungkin temukan di grup atau dari admin promo together nah ini sudah jelas ini foto intel dan google gitu ya kolaborasinya bukan intel sama promo together gitu ya ini foto aslinya bisa gak ya uang yang udah di depo itu ditarik ya berdoa saja mbak ya mbak jasmina jasmah imah ya berdoa saja ya kebanyakan manik kemponya ya hilang begitu saja mau laporan ke polisi mau nungkut kemana gitu paling ke polisi juga diketawakan ya karena apa karena sudah diimbau oleh SWI OJK kalau ada aplikasi-aplikasi seperti ini jangan dipercaya gitu kalau kalian melakukan laporan ya dikembalikan lagi ke sana kenapa kalian percaya gitu loh ya nah disini Yopi Handoko bro itu foto editan saya juga bisa edit foto demikian katanya ya iyalah gitu nah ini si Gaileh catia wifi catiawan firefighter namanya ribet kita tunggu lah entar tetap sabar katanya wow lalu ada yang namanya ZT sal ini cukup aktif di grupnya ya satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua dalam grup ini di grup promo together jangan merekrut orang tua jangan hanya mau asal dapat komisi dari hasil rekrutan itu nah dengan kata-kata dia itu membuktikan bahwa ya promo together itu money geng ponzi yang kerjanya rekrut bawahan downlane seperti itu ya anda paham yang namanya kasihan pasti anda bukanlah anak-anak lagi dia mau menjelaskan jangan rekrut orang tua katanya ya kasihan katanya ini bagus bagus tapi saya lihat si jt sal ini pemain ponzi juga gitu dia itu banyak main aplikasi gitu saya lihat di posting ada alfago alimin itu sudah saya review sama sama saja ponzi gitu ya dan alimin juga itu mencatut nama alimama kok gitu ya alfago terus git seperti itu saja teman teman dia seolah-olah baik disini tapi saya lihat dia juga pemain ponzi tapi ya mungkin masih ada sedikit nurani dia karena dia tidak mau mengundang atau mengajak orang tua kasihan katanya ada bagusnya banyak juga yang komentar ternyata di postingan si onadio itu untung aku udah persiapan di apk lain sudah untung dari promot terima kasih sudah untung bukan untung dari promot untung dari orang yang ente ajak itu kan orang mereka uang mereka gitu disini ingga ingga inun onadio apk nya apa om katanya gich dan get rich 01 ya sama sama aja itu aplikasi ponzi mantap katanya avago juga wah ya dia menunjukkan bahwa dia pemain ponzi gitu dan biasanya mereka menyebutnya dengan istilah garapan 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 gitu ya garapan ponzi dan korbannya siapa korbannya yang mereka ajak gitu mereka mendapatkan uang dari uang orang yang mereka ajak gitu teman teman oke lanjut lagi teman teman lalu ada lagi teman teman namanya chan geritama wow dia mengirimkan gambar screenshot dari WA entah itu grup WA atau dari admin promote together gitu ya keren kan PT katanya sambil kasih gambar ini kan gambar yang diedit tadi ya mengumumkan kabar baik kemitraan antara intel dan PT tadi katanya sampai akhir September pantau terus pantau saja sendiri ya kalau yang yang mengirim postingan seperti ini yang harus kalian kejar mereka yang membaguskan aplikasi itu memutar balikan fakta yang memberikan berita-berita bohong atau hoax dari gambarnya saja itu editan Hidayat membalas ya WK WK katanya foto palsu itu terus ada lagi nih si Takasinagar Hidayat Takasinagar balas Hidayat kalau ini bilang bos katanya dia juga kejar lah dia pasti orang-orangnya mau aja ditipu kau kata si Hidayat masih Hidayat mungkin disini odong-odong ping ini namanya odong-odong ping krematamu iku katanya ini bahasa apa ya krematamu mungkin terus ada lagi Takasinagar editan mata kau buta apa hahah si Takasinagar udah jelas itu ada buktinya tadi kan yang gambar promo together sama intel itu sebetulnya gambar intel sama google ini masih jelas aja ini editan mata kau buta apa katanya ya sambil ketawa si Takasinagar nih kelakuannya ya pemenpon pasti dia nah disini juga ada teman-teman ini yang paling miris teman-teman ini entah benar atau tidak ya Kevin Aprilia namanya Bismillah kasih aja kali aja ada orang baik orang dermawan yang mau minumin uang 1 juta buat nobus motor aneh aneh ganti kalau udah land landing ya dan juga kalau kagak land aneh ganti pakai hasil mojol oh ternyata dia ojol gitu ya soalnya saya sanggupin uang 1 juta ke pegandai malam ini tapi ini kagak land-land juga landing maksudnya ya penghasilan saya dari ojol tapi kalau motor kagak ada gimana mau ngajol aduh kasihan banget abang ojol ini ya sumpah dengan Allah aneh ganti kalau ini udah landing atau andai nyari dari usaha kemana aja nyari 1 juta tapi kagak bakalan cepet katanya aduh bang 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 kepin april ini kan ojol ya janganlah terjebak lagi di aplikasi money game seperti ini itu kan kasihan gitu mau gedein motor nah ini adalah korban dari pemain ponzi masih adakah orang yang membela pemain ponzi dengan korbannya sampai miris seperti ini dia itu si kepin aprilia yang labang ojol ini ini pasti ikut sama upline salah satu upline yang mungkin ada juga di grup promo together dia sebagai bawahan saya yakin gitu ya kalau yang setidaknya bisa mengajak orang itu enggak rugi-rugi amat kalau ini miris dia kayaknya enggak bisa ngajak orang lain enggak bisa ngejermusin orang lain mentok di dia nah inilah korban dari pemain ponzi kasihan kan kasihan lah orang yang mengajak dia itu upline-nya ya pasti untung tapi dengan melihat kondisi downline atau bawahan atau orang yang diajak leadernya ini kayak gini banyak sebetulnya di realitanya yang seperti ini banyak yang pinjem duit sana-sini terus jual sana-sini gadai sana-sini demi bermain ponzi miris gitu ya miris jadi untuk leadernya itu ketawa ketawa gitu cekakakan apalah gitu dengan alih dali deposit paham resiko yang enggak sampai disitu juga lu kan yang ngajak gitu kan ketika ngajak manisnya wah lebih manis dari gula gitu kan tapi ketika ada orang yang seperti abang ojol ini kemana gitu harusnya abang ojol ini cap'in aprilia ya namanya itu hubungi yang mengajak dia gitu enggak mungkin dia enggak diajak orang lain gitu karena ada juga di salah satu komentar di channel youtube saya yang menjelaskan ya memang memang kan ponzi gitu harus wajib mengajak member baru gitu lebih salah cuma dia main seorang enggak bisa ponzi itu identik dengan ajak-ajak teman menjurumuskan orang lain gitu ya oke untuk kevin aprilia abang jol ini semoga tidak terjurumus lagi ya kan saya juga punya temen ya temen temen ya mantan pemain ponzi akut lah tapi alhamdulillah ya sekarang dia sudah rajin ibadah gitu ya sudah rajin ibadah tadinya saya mau ajak bikin konten tapi dia enggak mau itu sudah rajin ibadah itu wah dari mulai ponzi judi gitu dan pada suatu waktu ini cerita sedikit saja ya dia itu sakit sakitnya kenapa karena banyak minum banyak apalah gitu dari hasil ponzi dan judinya dan ketika dia sakit dia hampir mati temen temen hampir mati kritis dan disitulah ada hidayahnya dan dia tobat gitu dan dia sampai berceritanya itu sambil berkaca-kaca uang yang dia dapatkan itu enggak ada berkahnya sama sekali ponzi dia menjelaskan panjang lebaran tentang ponzi bahwa ponzi itu ya maling gitu maling duit orang lain sesama member gitu dia sambil berkaca-kaca dan bilang ya saya pobat katanya kata temen saya ya nantilah saya ajak ya sampai saat ini dia masih enggak mau bikin konten nah ini ada postingan lagi di Jimmy si hombing ini membuktikan perkataan saya benar tadi ya anggota yang terhormat nah kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan pengguna platform promontogeda dia kirim screenshot dari Direktur Kumkes wah apaan lagi ini ya Direktur Kumkes namanya ini screenshot dia ya si apa ini ya si Jimmy si hombing semua penarikan telah kembali normal cukup isi informasi pribadi mereka oke jadi pertama nih suruh verifikasi KTP baik kata si Jimmy mungkin ya ini jika anda ingin mendapatkan hak istimewa penarikan cepat anda hanya perlu bawahan anda menyewa tiga perangkat untuk menjadi agen dan agen memiliki hak istimewa penarikan cepat menyewa peralatan 295 ribu dapat dengan cepat bulus sertifikasi nama asli dan menyewa 1,5 juta peralatan dapat mengajukan permohonan penarikan cepat ini yang tadi saya katakan verifikasi itu manual di servernya data waste nya oleh admin nya bisa manual masa supaya bisa KTP nya di verifikasi kita harus sewa sewa 3 perangkat gitu kan ya menyewa peralatan 295 ribu dapat dengan cepat lulus sertifikasi nama asli dan menyewa 1,59 juta peralatan dapat mengajukan permohonan penarikan aduh dari sini saja aduh ya Allah ya Allah ya kalian itu pahami gitu ya disini saja ya untuk lolos verifikasi KTP kalian harus menyewa peralatan 295 ribu baru verifikasinya KTP nya itu berhasil dimana logikanya gitu kan kalian upload KTP nih apa hubungannya dengan sewa alat yang 295 ribu gitu berarti mereka admin aplikasi promo together ini bisa semudah jari mereka memperifikasi orang-orang yang mungkin ribuan gitu ratusan atau ribuan kan gak masuk akal verifikasi KTP ya sistemnya harusnya yang memperifikasi oh ini KTP nya jelas nick nya jelas oke di verifikasi tapi kalau ini di promo together ini pasti manual gitu dengan cara sesuka hati tunjuk admin promo together nya teman-teman ya gak logis kan itu terus disini lagi dan menyewa 1,59 juta peralatan dapat mengajukan permohonan penarikan cepat jadi kalian kalau mau WD nya berhasil nih kalian harus deposit 1,59 juta baru itu proses penarikan cepat lagi nih teman-teman dari postingan facebook Hidayat WKWK jangan terlalu berharap dia sambil kirim gambar screenshot glora nama WA nya disini sekarang sewa peralatan apapun anda dapat dengan cepat menarik uang ke akun anda saya sekarang memberitahu anda dengan jelas bahwa jika anda tidak mengikuti instruksi saya anda tidak akan pernah bisa menarik dana instruksinya dengan menjawab peralatan apapun mau apapun mau level 1 yang murah sampai level 7 sampai level berapa katanya dia akan bisa menarik tapi itu bohong ya itulah makanya saya tadi katakan mau kabur aja aplikasi ini masih ngambil sisa-sisa uang sisa-sisa kebodohan orang-orang member promo together ini jelas-jelas sudah mau kabur kalau member-member tidak beli peralatan lagi ya sudah tidak bisa ditarik dana itu kan mendap bukan mendap disakuin sama mereka main promo together bawa lari ya gitu oke teman-teman lanjut ya ini adalah komentar-komentar yang ada di video saya yang membahas promo together sebelumnya yang ini kalian bisa cek sajalah kalian temukan komentar-komentarnya di video tersebut linknya sudah saya simpan di deskripsi ini dari namanya Andri SR ini positif sekali di kantor saya lagi rame nih saya ketawa aja karena atasan yang ngajak banyak anak buahnya yang ikut padahal dulu jaman mm mm 3m sudah banyak yang ketipu gak jera-jera ketipu money game ponzi ya biarin lah jadi bro nanti atasannya yang tanggung itu kan itu pemain ponzi kalau yang mundang atau ngajak teman yang mereka kenal itu apes mereka selanjutnya channel tawasan itu ya bagus juga nih channel mungkin Alhamdulillah sih Alhamdulillah sih dah balik modal dan ada keuntungan mungkin coba dulu bang sebelum mencoba kita gak akan tahu membayar atau tidak siapa tahu tertarik kalau sudah dicoba dan wd kabarinya maaf saya tidak tertarik dengan aplikasi money game ponzi yang terindikasi money game ponzi bro ya disini juga dia pakai kata Alhamdulillah sudah jelas ponzi itu diharamkan haram dia pakai Alhamdulillah agami sekali mungkin mereka bersembunyi disana kalau saya ikut nyoba ya pasti bisa wd saya punya tempat untuk share link seperti channel lainnya yang suka share link pendaftaran aplikasi money game ponzi bisa kalau saya mau tapi saya tidak mau main ponzi dan kalau saya ikut coba ya pasti bisa wd saya bisa share di youtube di instagram di facebook dimanapun terutama di youtube bisa saya wd tapi saya tidak mau makan duit haram duit dari member member lain apalagi bawahan bawahan yang nantinya saya rekrut gak maulah silahkan anda saja terus disini rakaton st wow st st12 mungkin atau sarjana teknik gak mungkin investasi uang sama dengan siap bangkrut saya tahu ini ponzi tapi saya gas saja awok katanya aduh ini kelakuan nih para pemain ponzi ketawa ketawa cengengesan kayak gitu ya yang penting money management jangan bodoh jangan serakah wd cair cuan krekening awok awok katanya aduh nah inilah tipe-tipe para pemain ponzi kalau berkomentar ya nih fuji ponzi dari mana bang anda harus belajar ilmu marketing dulu baru bikin aduh puji 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 syukur dulu kamu ya puji tinggi di grup ponzi di grup facebooknya saja banyak mereka mengaku ini ponzi dan dilihat dari sistemnya ini memang ponzi promoto gendel ini aduh dan mereka lah caranya berkomentar para komen ponzi beginilah caranya mereka seolah-olah apa ya mencampur adukan pemain set pola pikir orang awam tentunya yang mampir di channel saya ini gitu ya tetap saja saya katakan ponzi itu haram ponzi itu kabur gitu aja kok repot ponzi itu pasti kabur udah gitu aja karena duit yang mereka dapat pemain ponzi itu dari hasil member lainnya terutama yang mereka ajak gitu ya ada lagi nih Apri Fernandez wah namanya latin banget ya ini saya deposit awal 2.660.000 perharinya pendapatan 117.000 katanya nah disini katanya itu kata dia gitu ya kalau kalian tahu bahasa Indonesia yang baik itu pasti paham ya kalau mau belajar bahasa Indonesia silahkan nanti saya kasih ya ebook tb3 ipbi udah jalan 28 hari total pendapatan saya selama 28 hari 3.276.000 jelas-jelas saya udah untung ya untung entekan pemain ponzi gitu ya untung 660 616.000 dan modal juga udah balik apa yang aku takutin lagi ya itulah pemain ponzi gitu kan mereka enggak enggak takut member baru yang mereka undang yang mereka ajak itu rugi harusnya itu yang ditakutkan orang yang diajak itu rugi gitu bohong kalau ponzi kita sama-sama masa depan cemerlang sama-sama apaan disini teman-teman namanya sultan semen aku ikut dan masa tegang udah lewat sekarang panen nah inilah yang seperti yang saya katakan tadi di awal ya sebetulnya pemain ponzi itu mereka selalu dihinggapi rasa was-was tegang kecemasan ini buktinya aku ikut dan masa tegang udah lewat tegang itu was-was mereka tegang was-was cemas takut uang mereka enggak kembali itu dari pemain ponzi nya apalagi yang bawahan yang dia enggak tahu seluk-beluk asal ikut aja gitu kan ini ya berarti pemain ponzi juga punya rasa cemas gitu apalagi mereka tidak bisa merekrut bawahan lain gitu kan pada hakikatnya ponzi itu punya sifat money game ponzi itu punya sifat harus merekrut member lain nah disini ada juga namanya hamba Allah ini positif nih memang benar teman-teman saya yang gabung dan enggak bisa ajak teman mereka malah di kick dari grup WAO ternyata ada grup WA-nya juga karena syarat harus ajak teman sebanyak-banyaknya minimal 2-5 orang orang tuh bukan orang-orangan ya dan uang depo hanya kembali enggak sampai setengahnya yang didepositkan bagus bang bongkar terus apk ponzi oke terima kasih hamba Allah ya nah jadi seperti itu kalau kalian bermain ponzi dan berhenti di kalian ya kalian banyak lah kesusahan disana ya dari mulai di kick dari WA ya seperti itulah ponzi teman-teman ya ini GL Pro udah nyoba belum bang kalau belum nyoba pengalaman sebaiknya enggak bikin konten kasian yang memang hasil aduh 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 GL Pro GL Pro GL Pro itu jenis motor ada GL Pro ada GL Max nih kalian saja pemain ponzi enggak kasihan sama orang yang rugi gitu aduh ini kan mencampur adukan perasaan orang-orang yang menyimak komentar ini apa saya harus kasihan sama orang ponzi enggak enggak patut dikasihani mereka itu orang hina gitu ya mereka saja tidak kasihan orang yang mereka rekrut orang-orang yang mereka ajak itu rugi gitu kan ketika mereka membujuk mengajak orang lain manis manis madu manis gula perkataannya ketika kabur mereka kemana lenyap meskipun ada respon biasanya mereka berkata deposit paham resiko bersabar ikhlaskan apa itu ya disini desilai nah disini bagusnya disini ya kalau dia punya channel silahkan mampir ke channelnya aplikasi dia memang bawa untung buat yang join di awal ya iya itu ponji ya karena yang ruginya itu yang join belakangan ya iya dia paham gitu itu bagus informasinya ya dari bagannya saja udah kelihatan ya iya enggak harus dicoba dong ya enggak harus dicoba gitu bagan itu ya tabel grafiknya terus tampilan aplikasi itu mencerminkan isi dari aplikasi enggak harus nyoba depo gitu segala macam kan itu udah ada hitung-hitungannya disana ponji ya itu adalah ponji hitung-hitungannya gitu enggak harus dicoba lah yang hinan nih orang ini nih namanya rosa fotonya kayak sumi istri ya mungkin keluarga ponji ya dia itu selalu saja mengikuti channel saya selalu saya ada komentar di video saya dia itu haters sebetulnya tapi ya namanya haters pasti mengikuti nah dia itu dapat dari katanya so selamat menikmati GusYoga wey katanya ya dia selalu katanya itu kan gaya bahasa saya saya selalu bilang katanya katanya itu ada informasinya ada sumbernya misalkan ini ya GusYoga dapat pengetahuan dimana bang itu kan kata si GusYoga ketika saya ucapkan kembali saya menggunakan gaya bahasa atau ya gaya bahasa apa ya katanya gitu katanya untuk menjadi jembatan antara perkataan dia dan yang saya ucapkan gitu loh katanya itu jadi si Rossa ini gak tau sekolah atau enggak ya dari fotonya sih berdua ini cowok 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 ya mungkin suami istri keluarga Fonzi juga mungkin temanku juga untung banyak bahkan sampai 70 jutaan lebih ini kata ajril nafis wow ini mulai mulai asik nih nah si Rossa ini locak ya kalau promo together saya cederkan jadi lama itu kalau Rossa ini locak gitu ya si locak ini Rossa ya aduh Rossa 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 waktunya membalas si adril nafis good luck besku waktu bantu saudara waktunya bantu saudara-saudara kita yang belum merasakan dan dibimbing dan sepaham pahamnya tentang bisnis ini biar gak kesasar kayak orang yang bikin konten murahan ini aduh gak kesasar gimana maksudnya anda itu mencuci otak orang orang untuk bermain ponji untuk bisnis haram gitu kenapa gak jual narkoba sekalian gitu Rossa nah disini hijrah safya ini apikan nyari-nyari downline gak sih serius nanya gak jawab dia ya iyalah nyari bawahan downline nah ini si Rossa lagi teman-teman si loca ini suami istri keluarga ponzi ini konten bagus banget dia bikin konten memojokan bahkan menggali kelemahan kelemahan harus digali kalau tergali itu bukti sampai akar-akarnya dari dia sendiri belum terdaftar dalam perkumpulan itu yang gak mau saya gak mau daftar di perkumpulan kompletan ponzi jadi biar para subscriber subscriber yang menilai sebenarnya yang bodoh alias tolong yang mana yang bikin konten atau yang jadi bahan konten moga aja ODGJ gak makin bertambah banyak karena saya bikin thumbnail aplikasi untuk ODGJ gitu ya promo together ini itu sindiran sebetulnya dan disini kelihatan siapa yang bego dan tolong apakah si rosa keluarga ponzi ini atau saya gitu ya terbukti kabur loh ini ya iya tawa nih haha katanya yaudah deh kita serahkan semuanya kepada subscriber subscriber anda ya silahkan subscriber saya tentunya orang cerdas gitu ya yang pasti panca indra mereka lebih oke dan mampu melihat mendengar dan merasa NB titik 2 ODGJ takkan pernah tahu kalau dirinya gila dan takkan pernah mau untuk dikatakan gila itu sih perkataan dia itu untuk dia sendiri gitu kan dia gak mau dikatakan gila iya dia gak mau dikatakan gila dan dia sendiri gak sadar kalau dia itu gila aduh ODGJ rosa ini ya ups ketinggalan ucapanmu adalah proyeksi otakmu ya iya iya emang benar ini ucapanmu adalah proyeksi otakmu gitu ucapanmu adalah jiwamu gitu lah rosa ya nah disini jul fadil jul fadli ya jul fadli aro fadli ya namanya ngebalesi rosa nih berkah gak sih main ponzi katanya dari bahasanya kayaknya agamis orangnya pengen tahu sudut pandangnya ya iyalah pemain ponzi itu kan bersembunyi berkenuk agamis alhamdulillah ya bersyukur lah bismillah gitu ya mereka itu sudah dosa pakai bawa-bawa agama nambah berkali-kali lipat neraka itu panas ya rosa nah disini nb saya baru aja diajak teman ikutan begini tapi sengaja cari tahu dulu bisnis apa ini si bang jul kadli ini nah itu bagus dia cari informasi dulu ya jadi untuk kalian yang menemukan aplikasi ini atau yang diajak join di aplikasi seperti ini kalian banyak-banyak referensi banyak kok di youtube juga yang membongkar silahkan kalian kunjungi channel-channel yang membongkar aplikasi seperti ini nah disini si rosa nih wals ya waduh kalau nanyanya dari sudut pandang saya nah ini maksudnya dari sudut pandang pandang si rosa nih maka jawabannya berkah aduh gila ini 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 mindset yang berbahaya dia bilang ponzi itu berkah gila enggak yang jelas gak perlu sampai menjatuhkan yang lain apalagi sampai berani menyimpulkan sesuatu yang dia sendiri enggak tahu yang maksud anda ya rosa yang maksud anda saya enggak tahu itu apa sekarang ini aplikasinya kemana kaburkan iya apa yang enggak saya tahu gitu kalau kayak upin-upin ya aduh berkah katanya jadi inilah komentar pemain ponzi yang suka membalikan fakta dan selalu bersembunyi di agamis keagamaannya di agama berkodok agama ya berkah alhamdulillah bilangnya bismillah aduh bagus itu ucapan bismillah alhamdulillah bagus kalau pada fungsinya inilah para pemain ponzi kalau ada yang membongkar aplikasi ponzi silahkan kalian cek di channel channel yang membongkar aplikasi ponzi seperti promo together ya seperti ini banyak komentar seperti ini yang apa ya yang yang seolah-olah si pemberi informasi atau konten kreatornya itu misalnya enggak tahu apa-apa jelas mereka adalah pemain ponzi yang komentarnya teman-teman ya kalau yang membongkar aplikasi ponzi itu orangnya jujur semua tidak ada ajakan secara halus untuk bermain money game ponzi gitu loh silahkan kalian kunjungi channel-channel yang membongkar aplikasi ini kalian pasti akan temukan komentar yang serupa seperti ini ya dan juga komen lagi komentari si Desilei tadi yang positif itu Desilei bagus ya lebih bagus jangan bermain karena dari sudut pandangnya aja bukan mental pemain yang disirwasa maksud itu mental pemain ponzi mental maling gitu ya iya kan Desilei itu kan orang baik gitu kan bukan pemain ponzi sebaiknya nonton konten-kontennya bro anggih saja sekalian temenin doi cari duit youtube lewat bacot-bacotnya ya iyalah justru disini saya mau menunjukkan membuktikan bacot siapa bacot anggiei atau bacot rosa gitu aja kok repot yang terbukti menipu siapa bacot siapa bacot anggiei atau bacot rosa gitu aja teman-teman harus tahu ini ya selamat menikmati konten-kontennya tapi jangan lupa sabar-sabar bagus kalau kalian suka dengan channel saya ini silahkan subscribe like juga gitu ya ya bagus terima kasih juga rosa bagus ini pamungkasnya si rosa lagi ya ini ngementarin yang komentar bang andri sr saya gak tahu bang andri itu orang mana tapi dia selalu positif komentarnya ya haha komen gue disabotase wahai para budak di negeri sendiri wey ketika ini saat sudah benar-benar kabur aplikasi promo together dia komen lagi muncul datang lagi ke video saya yang ini ya coba introveksi dulu diri kalian pergi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan 7p katanya ya nah pasti kata-kata 7p itu dipakai dia untuk merekrut member baru dia bilang mungkin ya kalian mending mana 7p pergi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan atau main ponci aduh pasti itu dia pakai kata-kata itu belum lagi dimarahin atasan gak yang ngomong dah padak kayak Tuhan beraninya orang jangan kan Tuhan yang maha tau manusia aja yang salah tau ente itu salah tetap aja ngeyel gitu kan dari ini kata si Rosa lagi katanya ini ilmu katanya kalau kata si Rosa ini saya katakan ini kata si Rosa dari sini aja udah keliatan isi otaknya itu pun kalau punya aduh ya seperti yang si Rosa katakan ucapannya itu mencerminkan dirinya gitu ya Bang Andri ya pasti ketawa nih Bang Andri kalau menonton so gini aja deh dari sebelas komentator ini kirimin deh nomor kalian nomor ke training ya biar gue transfer hitung-hitung gue bagi-bagi rejeki deh NB gue tunggu ya jangan kagak bro soan mau ngasih jangan ngasih kita-kita yang bukan pemain ponzi lu kasih aja duit lu kebawahan lu Rosa karena saya yakin duit yang lu punya dari aplikasi-aplikasi ponzi khususnya promo promo together itu adalah hak mereka uang-uang dari bawahan kamu Rosa jangan soan-soan lah minta nomor rekening nanti dikirim ke kita-kita kan orang-orang yang cerdas gitu kan orang-orang yang punya nurani gitu kan kayak Bang Andri SR dan yang lainnya yang komentar positif gak usah soan-soan nih saran saya lu Rosa kirim saja kebawahan-bawahan Bawahan-bawahan lu gitu ya duitnya kasihan tuh apa duitnya lu perotin terus buat diajakin main ponzi gitu habis promo together mau Fabulous nanti gue review nanti saya review lah aplikasi Fabulous itu yang sama seperti promo together mau apalagi Avago Alimin balik tugas udah kalau mau ngasih lokasi kebawahan ke downline lu kasihan mereka takutnya gak makan habisnya duitnya lu maling lu ambil lu peras secara halus gitu ya melalui aplikasi money game ponzi oke teman-teman itu tadi review dari salah satu subscriber mas Porwanto untuk mereview atau membuat konten komentar-komentar di video saya yang sebelumnya tadi saya tambahkan dari informasi dari grup facebook promo together untuk menambah referensi jadi intinya dari konten ini saya akan simpan di paling atas di video saya supaya orang-orang yang mencari informasi tentang aplikasi money game ponzi itu sadar dan paham bahwa aplikasi money game ponzi itu sangat berbahaya teman-teman video ini untuk teman-teman semua juga yang mencari informasi aplikasi-aplikasi penghasil uang terbaru yang di dalamnya ada money game ponzi ini bisa menjadi referensi begini loh komentar-komentar para pemain ponzi silahkan kalian cek di channel-channel yang membongkar ponzi komentar pemain ponzi itu gak jauh beda sama dengan yang di video saya gitu jadi kalian harus pahami ya kalau kalian untuk mencari informasi kalian simak videonya jangan sambil membaca dulu komentar kalau komentar itu adalah para pemain ponzi kebanyakannya yang melindungi aplikasi yang mereka jalankan contohnya promo together ya nah jadi untuk orang awam yang mencari informasi kalian tonton secara full isi dari videonya channel yang membongkar ponzi gak harus channel saya gak harus kalian cari channel yang membongkar money game ponzi yang lainnya gak harus channel saya juga gak harus teman-teman saya dukung sepenuhnya channel-channel yang membongkar aplikasi money game ponzi karena selain mereka membuat konten selain mereka memberikan informasi juga ada keberkahan disana dan uang dari youtube nya juga itu insyaallah berkah gitu ya keberkahan itu tergantung jenis apa yang kita berikan gitu ya informasi seperti apa gak hoax gitu ya itu berkah insyaallah teman-teman ya daripada menjadi budak ponzi kayak si rosa tadi teman-teman ya dia bilang budak di negeri sendiri lah dia juga budak ponzi gitu kan ya dia mau saja diatur-atur sama aplikasi money game ponzi gitu kan iya kan diatur suruh cari downline ya bawahan bawahan rekrut member baru itu kan budak ponzi dia jadi saya kasih lah saya kasih slogan buat si rosa ini jadi gini ya saya kasih apa ya kasih quotes lah ya quotes kata-kata ya jadi untuk rosa yang namanya rosa tadi ya yang banyak komentar itu salah satu header saya saya kasih kata-kata buat rosa untuk rosa nggak ponzi nggak makan gitu ya makannya juga pakai tangan kiri kali ya oke itu saja teman-teman ya semoga bisa menjadi informasi tentang aplikasi money game ponzi lainnya nggak hanya promotor together tapi aplikasi money game ponzi lainnya seperti afago alimin bali tugas dan yang lainnya yang masih berjalan sistemnya sama ya meskipun beda produk beda tampilan tetap garis merahnya adalah money game ponzi tetap ujung-ujungnya adalah kabur gitu oke jadi video saya kali ini untuk para pemain ponzi juga untuk orang awam yang mencari tahu tentang aplikasi seperti ini oke terima kasih yang sudah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati